Saya di rumah duka, pada saat itu saya duduk posisinya saya di sini, ada Sandy di situ, ada Ebi juga adiknya saksi Sandy dan ada seseorang wanita yang mengaku sebagai tantenya Mirna. Lalu tante itu bertanya-tanya banyak soal kehidupan saya di Australia. Lalu setelah itu tante itu bilang sama saya, kalau ada temannya Mirna yang sedang menunggu di restoran itu, menaruh sesuatu di minuman Mirna, terlihat dalam CCTV dan ada orang yang melihat. Pada saat itu saya berpikir-pikir temannya Mirna yang ada di kejadian hanya saya dan Honey. Jadi hati saya sudah merasa tidak enak dan saya sangat bingung kenapa tante itu bisa ngomong seperti itu terhadap saya. Sandy ada di situ juga, dia mendengar semua. Lalu tante itu meminta saya untuk menuliskan kronologi kejadian. Setelah itu perasaan saya sudah tidak enak, makanya itulah alasan saya tidak datang ke pemakaman. Saya juga dengar semua itu kok, tapi kalau misalkan emang kamu mau, kenapa gak datang dia pertama ke keluarga kita ngomong baik-baik dia pertama? Kenapa malah kamu ke, malah cari pengacara? Saya tidak menyebutkan kalau tante tersebut mengomong, menyebutkan si Anida. Dia cuma bilang ada temannya yang menaruh sesuatu di minuman Mirna. Jadi maksudnya tante saya yang menuduh kamu gitu. Kalau menurut saya menuduh, kenapa gak bela diri? Saya gak melakukan apa-apa. Temannya Mirna. Kenapa gak ngomong gitu? Kenapa ngambil diri kamu sendiri? Itu tidak perlu diperdebatkan. Nanti pada waktu saudara jadi keterangan terdakwa ya. Baik, cukup kami kira ya. Nanti kita kembangkan pada saat pemeriksaan saudara terdakwa ya. Selamat. Saudara Jessica, bagaimana ada keberatan atas keterangan dari Sandi? Ada beberapa yang saya mau komentari, Yang Mulia. Terima kasih. Mengenai perkataan saya, yang Mirna sudah tenang dan meminta izin kalau mencium, untuk mencium itu tidak benar. Mengenai pertanyaan tentang empat orang yang mendatangi rumah saya, saya hanya bingung mereka itu siapa, dan saya hanya penasaran apakah Sandi tahu soal itu. Karena itu menurut saya adalah hal yang tidak normal. Mengenai link yang saya kirim ke Sandi, seingat saya media sudah mengangkat berita tersebut, makanya ada link tersebut. Jadi saya kirim ke Sandi, karena saya juga penasaran kenapa ada apa dengan kopi itu ada, atau ada apa dengan Mirna. Mengenai tawaran untuk menukar kopi, itu tidak benar.